Halo semua, ketemu lagi di channel saya, Sobat Adventures, channel yang akan membahas berbagai info seputar traveling, mulai dari staycation dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Nah, di kesempatan kali ini di Sobat Adventures, saya akan membahas hotel ketiga dalam edisi staycation liburan lebaran saya kemarin. Hotel itu adalah Merkir Hotel, Pantai Indah Kapuk. Nah, bagi Sobat Adventures yang ketinggalan review hotel pertama dan kedua saya dalam edisi staycation libur lebaran ini, bisa langsung cek link di atas ya. Untuk lokasi hotel Merkir, Pantai Indah Kapuk ini persis berada di satu lokasi dengan Mall Peak Avenue. Jadi bagi Sobat Adventures yang staycation di sini, dijamin gak akan kesulitan dalam mencari makan dan berbelanja. Untuk lobby hotelnya sendiri ini jujur tidak terlalu besar, malah terkesan padat dan sempit. Mungkin karena ada banyak kursi dan ada coffee shop di tengah-tengah lobby yang berdekatan dengan counter check-in. Mungkin ada baiknya kursi dan coffee shop itu dipindahkan ke bagian belakang lobby sehingga ruangan check-in counter menjadi lebih lega. Selain itu nih Sobat Adventures, saya juga merasa ruangan di lobby saat itu sedikit panas. Untuk proses check-innya di saat itu memang cenderung agak lama karena memang kebetulan menginapnya di periode liburan lebaran. Saya saja sampai dibantu proses check-innya di kursi lobby bukan di counter check-in. Saatnya menuju ke kamar Sobat Adventures, kebetulan saya mendapat kamar di lantai 18. Kamarnya sendiri berdesain urban modern, cukup menarik dan nyaman hanya saja tidak terlalu luas. Di dekat pintu Sobat Adventures, langsung akan ketemu dengan wardrobe pakaian beserta safety deposit box dan beberapa hanger baju. Kemudian ada king size bed dengan kaca bulat di samping tembok kasur. Nah, dari kamar ini nih Sobat Adventures bisa langsung melihat ke jalanan utama, pantai indah kapuk, dan perumahan-perumahan yang ada di sana. Lanjut lagi nih Sobat Adventures, ada TV dan meja kerja, lalu ada complimentary mineral water, dan ada teh beserta cangkirnya, dan yang terakhir ada freezer di bagian bawah meja. Selanjutnya ke bagian kamar mandinya nih Sobat Adventures, kamar mandinya sendiri ini mengusung tema industrial gitu, hanya saja ukuran kamar mandinya tidak terlalu luas. Untuk amenitiesnya sendiri nih Sobat Adventures, hotel ini menggunakan packaging khas hotel jaringan Merkur, tapi boleh dibilang tidak ada yang spesial dari amenitiesnya, basic saja. Selanjutnya untuk fasilitas kaum merenangnya boleh dibilang tidak terlalu luas di Sobat Adventures, jadi karena kaum merenangnya yang sempit dan lumayan rame waktu itu, saya memutuskan untuk tidak berenang. Nah, selain kaum merenang di Sobat Adventures, ada juga taman yang bisa Sobat Adventures gunakan untuk jalan-jalan sore. Terima kasih telah menonton! Fasilitas gymnya berada satu lantai dengan kolam merenang, untuk masuk nih Sobat Adventures cukup tap kartu kamar. Gym centernya sendiri tidak terlalu luas, dan alat-alat gymnya tidak terlalu lengkap dalam opini saya, tapi untuk sekadar berolahraga sudah lumayan cukup. Dan ini adalah pemandangan malam dari jendela taman di Sobat Adventures. Untuk menu makan paginya tergolong cukup oke, ada pastry, kemudian ada bubur ayam, lalu ada cereal, selanjutnya ada area air putih, jus, dan teh. Selain itu ada area salad bar dan buah-buahan, dan yang terakhir ada hidangan sayur dan lauk pauk. Untuk makanannya menurut saya sudah cukup enak, hanya saja saya merasa seharusnya Mercury Peak bisa memberikan sesuatu yang lebih di bagian hidangan sayur. Kemudian untuk waktu refill makanan juga seharusnya bisa lebih cepat. Sedikit saran untuk Mercury Peak, jika ada kondisi di restoran penuh, ada baiknya jam makan pagi diatur per jam, sehingga semua customer dapat menikmati sajian di restoran tanpa harus dioper ke lantai yang lain. Overall di Sobat Adventures, hotel ini masih oke untuk Sobat Adventures jadiin tempat staycation selanjutnya. Plus poin dari hotel ini yang pasti adalah lokasinya yang berada bersih di dalam kompleks Mall Peak Avenue. Selain itu, lokasinya yang berada di kawasan hype Jakarta yaitu Pantai Indah Kapuk, di mana banyak kafe-kafe dan tempat makan bertebaran, jadi keuntungan lain buat yang staycation di hotel ini. Jika Sobat Adventures tidak terlalu mempermasalahkan detail-detail seperti ruangan lobby yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu luas, kolom renang yang tidak terlalu besar, dan makan pagi yang terkesan standar saja, berarti Mercury Peak ini masih oke banget buat Sobat Adventures. Oke Sobat Adventures, sekian review hotel ketiga saya kali ini. Jika Sobat Adventures suka dengan video saya, jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya, supaya saya semakin semangat untuk membuat video yang lain. Oke, see ya!